SO WHAT'S UP BABY MULA INSTAGRAM AND ALSO SUBIDA USER IN THE WORLD OKE MAUFORUS DAMA BUDU SOMETA WAKEN BANG WITH ME RADEN DANDI WURNATA AKA BANG EDUN DI CHANNEL YANG PALING EDUN PISUN OKE DAPA 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 DAR GUA SOMAU JANGTUJANG GUA SOMAU Jadi sebelum kalian lihat video nya Kalian lupa klik subreddit to gratis tanpa bayar tanpa biaya apapun Dan true vacation untuk video-video selanjutnya nih temen-temen semua Alright guys, alright bener-bener gue semua Jadi di video kali ini kita akan review formasi temen-temen Kita langsung aja Gaskun, Laskun, dan Naskun ya Gue akan mereview Jadi team match day preset team Ada salah satu team yang menurut gue underrated banget nih Dia sebenernya bagus cuman banyak yang gak menggunakannya Banyak yang pake kalo gak MU PSG MU PSG Bayern Padahal ada beberapa team lagi yang menurut gue ini bagus banget Formasinya dan juga susunan para pemainnya Starting Eleven nya Pemain penggantinya juga edun banget temen-temen Jadi siapakah itu Gue akan mereview formasi yang sudah gue mainkan Tadi malam gue coba mainin Dan ternyata memang enak temen-temen Yaitu adalah Real Madrid Temen-temen semua Real Madrid Nah gue akan review Real Madrid Bersama kalian semua Jadi kita langsung aja ke videonya temen-temen Oke guys, gue sekarang udah ada di game Dari PS 2021 Mobile Tentunya disini gue sudah ada di Apa namanya Squad dari match day Real Madrid temen-temen Dan kita langsung aja review ke management squad Disini gue suka banget sama gaya bermainnya yang Formasi seperti ini Deminesi atau Ancelotti ya guys ya Dia memiliki Keeper yaitu Cordova Emang gue usah ditanya lagi keeper Ya menurut gue salah satu keeper terbaik juga Di PS 2021 Mobile Terus untuk back nya Ada back tipe yang bisa di posisi mana aja temen-temen Yaitu Alaba Jadi bisa di chance kemana aja Bisa ditukar kemana aja Ketika emang main match day Kalian butuh si Alaba Mau di posisi DMF Juga dia masih bisa di DMF temen-temen Jadi emang pembelian Real Madrid Untuk Alaba ini GG banget Nah ditambah Midfieldernya temen-temen semua Ini masih OP banget ya Walaupun sebenernya Udah ada pemain-pemain seperti Valverde Terus juga udah ada kayak Isco Udah ada yang lain-lain Ya temen-temen Tapi dua ini Tony Cruz dan juga Modric ini masih sama-sama OP Dan sama-sama Dewa temen-temen Ini enak banget sih Nah kalo untuk Modric sendiri Itu gaya bermainnya Kalo gak salah Pikinya Oh orkestrator temen-temen Jadi Madrid ini punya dua pemain tipe orkestrator Yaitu ada Tony Cruz dan juga Luka Modric Nah gue suka Luka Modric ini speednya juga ada guys Jadi Umpan bagus Speed ada Stamina juga ada Itulah si Luka Modric temen-temen ya Dan ini gaya bermain pemain jangkar Casemiro Jadi Memang pemain jangkar itu lebih Ke belakang lagi guys Dia kalo defense langsung mundur ke belakang Nah itu yang gue suka Nah Untuk penyerangnya Ini enak banget Sumpah Depan ada si Karim Benzema Dimana Karim Benzema ini punya bodi badan yang sangat bagus temen-temen Sangat baik gitu loh Nah Gaya bermainnya adalah Targetman temen-temen Jadi biasanya targetman itu dia juga gak terlalu yang Offensive banget ke depan untuk nyerang Dia juga ada sedikit mundur ke belakangnya guys Itu tipe targetman temen-temen Dan Selain itu si Karim Benzema juga bisa menjadi seorang Kapten Nah Ditambah Ada dua wingernya yaitu Ada si Vinicius Junior Yang mempunyai speed yang bagus Kontrol bola yang baik Dan tipe gaya bermainnya adalah Sayap penjelajah atau Roaming Flank Diduetin dengan Edun Hazard guys ya Ini Edun Hazard OP banget sih guys Kalau ditaruh di RWF ternyata temen-temen ya Dia saya produktif juga Ini pemain Kontrol bolanya bagus banget Si Edun Hazard Ditambah ketika kalian lagi build up serangan Kalian satu dua Ini majunya meluncung ke depan Gila edan banget Ini pokoknya Pemain lincah banget dah si Edun Hazard guys ya Ditambah Semua pemain penggantinya Menurut gua bisa dimasukkan untuk pengganti Contoh Kayak Luka Jovi Bisa diganti ke Benzema Atau Hazard diganti Benzema Atau Rodri Dituker sama Hazard bisa Atau Rodri Dituker sama Vinicius Junior bisa Ya jadi Memang Aman semua nih ya Kayak ini ditaruh di RWF masih main Masih main Masih main Masih main juga Edun Hazard dimasukin sini Masih main Nah terus dimasukin sini Masih main Jadi emang Wah ini Formasi Setiap pemainnya ini OP-OP banget guys Nah kita sekarang langsung aja ke gameplaynya ya Karena tadi kita udah bahas tentang Pemainnya Sekarang kita ke gameplaynya guys ya Oke teman-teman semua Sekarang gua udah ada di gameplaynya So hari ini kita langsung aja Gaskun, Raskun, dan Naskun Untuk mencoba permainan dari Real Madrid ini yang sangat OP Parah teman-teman Disini kita lawannya Kalau gak salah Gue mendapatkan lawan Paris Saint-Germain Dimana Paris Saint-Germain ini Memang Lagi OP-OP nya Untuk Starting levelnya guys Ada Mbappe Terus juga ada si Gue lupa lagi Ada Mbappe Terus ada Messi Neymar Sergio Ramos Jadi OP banget Sedangkan gua pake Ya Real Madrid Seperti inilah gitu loh teman-teman Dan ini Memang for the first Gue nyobain Pake Real Madrid Kayak mana sih Ternyata Wow Wow Di luar ekspetasi gue guys Gue kira Bakal gamble Teman-teman Ternyata Kalian tonton aja Disini Bersama-sama Bang Edung Oke Sekarang udah ada di Football Stadium Paris Saint-Germain Menawan Marica Martin B Sini Bang Edung menggunakan Apa namanya Menggunakan Real Madrid Wijnaldum Mencari kawan Mau bernama Junior Langsung Di Longbong Saja Kepada Mbak Pe Alaba Mantep banget Sungguhannya Mereka tau Ngoper pada Carvall 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 menjadi kawan Samping dia Lihat pergerakan Hazard Lihat pergerakan Hazard OP banget teman-teman Lihat pergerakan Hazard Tony Cruz Berupa Madrid Masuk Karim Benzema Tapi bisa dihalang Oleh Machinhos Di palanya ditendang aja Oleh pemain musuh sana teman-teman Edan Kun Johan Bernat Cari kawan Sergio Ramos Marquinhos Teman-teman Cari kawan Demi Maria Demi Maria langsung pada Hakimi Gaming Bionel Neomaisi Bionel Neomaisi Bionel Langsung press Langsung press Kalau ada musuh GG banget cuy Terus juga Kasemiro Positioning nya Enak banget teman-teman Jadi ketika emang diserang Dia bakal mundur Maju ke belakang gitu loh Jadi yang gak serta-meta dia Apa namanya Nyerang mulu Dia juga ada offensive nya teman-teman Offensive awareness nya juga lumayan teman-teman Oke Edun Hazard lagi Lihat 1-2 Edun Hazard Coba Tembuskan wing Cok Bayangkan teman-teman Dishoot Aduh sayang sekali gak bisa dividisi juga yang baik Ada Marco Ferrati Diambil Carval Kembali Ngoper kepada Tony Cruz Main aman sih sebenernya Kedepan Tapi sayangnya Offside Sudah kelihatan banget teman-teman Nunggu di depan Offside sores Sama teman-teman semua Seperti itu Karen Navas Oper pada Makinyos Makinyos cari kawan Makinyos Bisa diambil Bisa diambil Karim Benzema Karim Benzema Masih Karim Benzema Alah tipis banget Edun Hazard Hampir mendapatkan bola teman-teman Juan Benat Hati-hati serangan balik Neymar Junior Pada Wenaldom kembali Marco Ferrati di Sarah Ngoper pada Lionel Messi Mencari kawan juga Tapi bisa diambil dengan Alaba Interceptnya bagus banget Co Emang the best Pembelian Menurut gua kagak nyesel Madrid beli Alaba Serius guys Oke Mendy Backpass kembali pada Alaba Gak mau uter buru-buru Langsung build up lagi Kasemiro Backpass lagi Edun Militao Ngoper kepada Carval Edun Hazard Edun Hazard Edun Hazard Main timing King shoot Mantap sekali Umpan Chas Sudah Embed Zebal Hit Tony Cruz Ya GG Pressingan Tony Cruz Ebang Edun Ebang Edun Ebang Edun Guys Kan gua bilang temen-temen Enak formasi Real Madrid Siapa yang disini menggunakan Real Madrid Untuk main Maggi Day preset game guys Ini serius udah enak udah temen-temen Ada Mbappe Main long ball ya Main long ball ya Kasih aja gak apa-apa Main long ball aja gak apa-apa Serius Aku mah Hehehe Kita lanjut lagi temen-temen semua Dari Benzema Kepada Luka Modric Backpass lagi dari Benzema Kepada Tony Cruz Kepada Luka Modric Aduh diambil Mbappe Gampang batin Junior Kembali serangan dilakukan Kepada Marco Veraci Kepada kilang Mbappe disana Musuk Ada di Maria Ada di Maria Mantap Oh tipis cuy Hampir saja Kita serangan lagi Gak usah terburu-buru Santu gaming aja Dia sentuh gini Kepada si Miro Kepada percaya Mbappe Masuk Itu Edun Hazard Mantap sekali Gila Edun Hazard Masuknya sangat OP temen-temen Itulah yang gue bilang Edun Hazard Positioningnya Terus speednya Terus bodinya Edan Temen-temen Makanya Lah kata gue kok enak Ini si Edun Hazard ya Padahal itu gue baru pertama kali Makin dia lagi gitu Setelah sekian lama gitu Karena dia banyak cenderanya ya Temen-temen yang kebetulan ya Oke Offset Terlalu memaksakan sih Sebeneran main longbol-longbol itu Kalau misalkan Main longbol itu Kalian gak terlalu bisa Ya jadinya ya Begitu aja guys Seperti itu temen-temen Oret Babak pertama Sudah selesai Ya ada pesan temen-temen Kita angkat aja Babak pertama telah selesai Kita lanjut ke babak kedua Temen-temen semua Di sini Bang Edun Emang Karena formasinya 433 Tentunya kita Lebih baik ya temen-temen Lebih baik tuh mainnya Tiki-taka guys Gitu Karena kita bisa ngelihat Pergerakan pemain-pemain kita Tanpa bola gitu loh Jadi gak bisa Gak terlalu memaksakan Kehendak gitu loh Aiyah Enak banget Enak banget Sut Aduh Duh Tuh ya Intinya karena Formasi 433 Gue juga gak bisa Memaksakan diri gue Untuk nge-push terus ke depan gitu loh Jadi gue harus lihat Pergerakan pemain Intinya gitu Kalau formasi 433 Atau formasi yang lebar ya Jangan maksanya langsung ke depan Langsung ke depan Langsung ke depan gitu Udah build up Build up cantik dulu aja guys Jangan terburu-buru temen-temen Oke Kuto Mengoper pada Carval Carval mencari Kawan disana WD Fake shoot dulu lah bos Aduh Ada-ada aja Ini mati Bodinya cuy Menang kan Bodinya memang nyebelin Alaba Temen-temen Iya 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 Hehehe Endi Temen-temen di Kasemiro Kasemiro langsung pada Luka Modrik Luka Modrik mengoper pada Vinicius Vinicius juga no kan Roaming flank guys Wajar aja dia masuk ke tengah gitu Lihat Nusuk lagi Aduh Kalo tadi dapet itu 90% chance nya gol gitu Oke Lihat lagi Ada Toni Kroos disana Backpass pada Alaba Alaba Backpass lagi ke belakang Karena emang posisinya kita harus Narik musuh dulu temen-temen Jangan memaksakan build up ke depan Kita tunggu musuhnya kepancing dulu Itulah biar membuka ruang Ke temen-temen kita yang lain Gitu maksudnya Itulah temen-temen Kedepan Oh enggak Luka Modrik ternyata Gani Benjema Enggak mau diburu-buru-buru Masuk Ketarik tuh Sergio Ramos Ketarik tuh temen-temen tuh Udah enak nih posisinya nih Masuk Nah Cuman emang ada Makinyo sih temen-temen Hati-hati serangan balik Long ball dilakukan Tapi memang posisinya bukan serangan balik yang semua pemain gua maju ya Jadi masih ada Back temen-temen santui Tidak 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 Semudah itu temen-temen ya Sambil ngopi dulu guys ya Tidak Tidak tahu Terjadi pelanggaran temen-temen Yanti gaming Apa lagi itu Sok Alah Tidak dapat bolanya Bebas ke belakang lagi Reset lagi namanya nih temen-temen Ini namanya reset lagi ya Mancing pemain musuh yang di depan untuk maju Ini yang begitu guys Dengan tujuan membuka ruang Ok Tas Gila 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 banget emang Ya walaupun memang kelihatannya gak Gak terlalu kelihatan ya guys Maksudnya gak terlalu kelihatan si Tony Cruz tuh pergerakannya Tapi ofensif banget temen-temen dia Gue gak tahu kenapa guys Ya Makinyos Long ball lagi Coba lagi Coba lagi Gak bisa trik jaman sekarang main long ball long ball tuh Ah Sudahlah temen-temen Sudahlah guys ya Gila nomasi lagi Umpet pada Kilan Umbape Kilan Umbape Backpass pada Neymar Junior Neymar Junior Masih Neymar Junior Masih Neymar Junior Masih Neymar Junior Ada limar ya Limar Umpet Kilan Umbape Ada Alaba saja Losh Cantik bacunya Bipas Aman enjoy Alah Marco Ferrati Alah bisa dialah dengan baik Serangan balik pelan-pelan Lihat Pemain mana yang masih aktif Oke Dun Hazard Mantap ini posisinya Masuk Winitius Junior Temen-temen Masuk Iya Ampun Emang Emang clashingannya beberapa kali Gue coba pake Winitius Junior Gak bagus ya guys ya Jadi mendingan cari opsi pemain lain yang bisa Clashing gaming sebagus gitu temen-temen Ya Oke Kita akan masuk ke sini lagi Oke temen-temen semua Jadi itu dia video gameplay dari Matchday menggunakan Real Madrid Ya kalian bisa lihat gimana enaknya menggunakan Real Madrid Gimana gampangnya nusuknya dan yang lain-lain temen-temen semua Dan gue harus undur diri dulu Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk cek terus artikel Dunia Games Karena disitu gue udah nulis Udah gue kasih tutorial gacha Udah gue kasih tutorial cara gameplay Terus gue udah kasih pemahaman tentang tipe-tipe pemain Jadi kalian bisa langsung aja cek website dari Dunia Games Linknya ada di bio Nah gue undur Gue undur diri dulu temen-temen semua Jadi sekitar video tadi gue Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan stay amal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax